Halo assalamualaikum berjumpa lagi dengan Mama Gia kali ini Mama Gia mau masak yang mudah dan simpel saya membuat bihun goreng ini bumbunya mudah dan simpel banget tapi rasanya enak gurih bikin lagi ini bisa untuk menu sarapan atau bisa dimakan saat siang hari bagaimana cara saya membuatnya ditonton sampai selesai saya punya dua buah keping bikun jagung yang saya rendam dengan air panas ini kita sisihkan dulu sampai ia mengembang kemudian untuk bahan pelengkapnya ada wortel kubis dan caisim dan untuk wortelnya ini saya potong-potong dulu kemudian saya potong tipis saya akan memotongnya menjadi model korek api dan untuk kupisnya saya potong bagian bagian bonggolnya dulu kemudian saya potong agak besar kira-kira seperti ini untuk caisimnya juga saya potong besar-besar dan ini sudah selesai semua siap untuk digunakan kemudian setelah ditiriskan bihunnya saya gunting-gunting agar tidak terlalu panjang saya juga menggunakan dua batang daun bawang yang saya potong sedang kemudian saya juga menggunakan satu batang daun seledri nah ini potongannya seperti daun bawang untuk bumbunya saya menggunakan 3 siung bawang putih 6 siung bawang merah 2 buah kemiri dan 1 sendok teh lada kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam agar mudah menghaluskannya kali ini saya menghaluskannya menggunakan cobek dan ini sudah halus siap untuk digunakan siapkan wajan jika minyaknya sudah panas ditumis dulu bumbu yang dihaluskan tadi dimasak sampai bumbunya matang dan harum setelah bumbunya matang pertama yang dimasukkan yaitu wortelnya saya beri air ini bekas cobeknya saya beri air saya bersihkan emang emang bumbunya agar wortelnya cepat matang kemudian saya tutup wajan kemudian saya percepat saya buka ini sudah mulai empuk wortelnya dan airnya sudah mulai menyusul kemudian dimasukkan kubis dan caisimnya dimasak sampai layu setelah mulai layu kemudian saya beri bumbu garam gula dan kaldu bubuk kemudian saya campur setelah tercampur masukkan bihun diaduk terakhir masukkan daun bawang dan seledri dicampur lagi sampai benar-benar rata terakhir 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 tapi terakhir siap disajikan kita pindahkan ke piring saji agar mudah menghidangkannya atau memakannya ini dia bihun goreng kita sudah matang bihun goreng tanpa kecap yang nikmat banget enak gurih kemudian saya tambahkan bawang goreng saya tambahkan bawang goreng yang banyak biar tambah mantap rasanya tambah sedap bisa untuk sarapan ataupun siang hari bahkan pada saat hujan malam-malam dingin ini enak banget silahkan dicoba semoga resepnya bermanfaat Assalamualaikum